Memasuki hari kedua Pesta Olahraga Dunia 2024, upaya atlet-atlet dari berbagai negara untuk menorehkan prestasi terbaik semakin memanas, termasuk diantaranya atlet Indonesia. Untuk mengetahui agenda pertandingan hari ini, kita sapa langsung koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuwaji di Paris, Perancis. Selamat sore waktu Indonesia, Angga. Angga, siapa saja atlet Indonesia yang akan bertanding di Pesta Olahraga Dunia hari ini? Ya, selamat siang waktu Paris, Victor. Saya akan sedikit informasikan kabar dari Paris terkait Olimpiade Paris 2024. Saya sampaikan kabar baik dulu dari Capang Olahraga Panahan. Ini tim Panahan Indonesia yang tampil di nomor women's team. Tim yang terdiri dari Diananda, Khoironisa, Reza Octavia, dan Ashifa Nur Afifa. Ini berhasil lolos ke babak berpat final setelah pagi tadi. Trio Serikan di Indonesia ini mampu mengalahkan tim Malaysia dari pertandingan. Perempat final melawan tim Cina ini baru akan berlangsung sore nanti. Dan dari Capang Olahraga yang lain, informasi yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, pesenam kita, pesenam pertama Indonesia yang mampu lolos ke Olimpiade, Rifda Irvara Lutfi, juga sudah menyelesaikan pertandingannya di nomor women's individual. Namun sayang, cedera yang dialaminya membuatnya tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun, dia sudah berusaha mati-matian dalam kondisi lutut kanannya yang cedera. Dan dari Capang Olahraga judo, ini pejudul kita yang juga menjadi pembawa bendera merah putih dalam defile, Mars Maria Maharani, juga sudah menyelesaikan pertandingannya. Di pertandingan pertama, Maria Mars Maharani ini sempat menang. Namun sayangnya di babak berikutnya, Rani harus mengakui keunggulan dari pejudul Kosovo, Distriak Rasniki. Namun, masih ada beberapa Capang Olahraga lain yang akan mempertandingkan, di mana atlet-atlet Indonesia akan tampil di antaranya di Capang Olahraga Bulutangkis, Ganda Putri kita, sayangnya Apriani Rahayu, Siti Fadia. Gagal mengulangi kemenangan mereka di final Olimpiade Tokyo 2020, di mana Apri Fadia kali ini harus mengakui keunggulan dari unggulan pertama asal Tiongkok, Cengking Ceng, Gia Yifan ini. Dengan kekalahan ini, berarti Apri Fadia sudah menelan dua kekalahan di babak grup dan peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya nampaknya cukup tipis atau cukup berat. Dan di pertandingan nanti yang masih belum berlangsung, Indonesia juga masih memiliki tiga wakilnya. Rino Vita mentari akan tampil kembali hari ini setelah kemarin menang melawan Ganda Korea. Rino Vita akan menantang, lawan berat lagi, unggulan pertama asal Tiongkok, Wang Yakyong, Zwang Siwe. Dan Atonis Inosika Ginting, Tunggal Putra kita akan bertemu dengan Tunggal Putra Amerika Serikat, Kowosu. Dan kemudian di partai terakhir, di mana Atlet Indonesia akan tampil di capor badminton, ada Tunggal Putri kita, Gregoria Mariska Tunjung, yang akan bertemu dengan pemain dari Ukraine, Polina Burufa. Dan camang lain, ada Ruing, di mana Lamemo juga tadi pagi telah menyelesaikan Bapak Repecas, dan menembak. Masih ada nomor men 10 meter rifle, di mana Atlet kita, Fatar Kesafian akan tampil di siang hari ini. Tentu menarik untuk kita tunggu, apakah ada kabar baik di siang hingga sore nanti, kalau tadi Panahan, harapan kita mungkin Panahan bisa mengalahkan tim Cina, dan melaju ke Bapak Simikna, dan kembali bisa mengulangi prestasi trios dikandi kita di Olimpiede Seoul tahun 1988, di mana saat itu Panahan menjadi cabang olahraga pertama yang mampu mempersembahkan medali bagi konten Indonesia. Saat itu, Nur Fitriana Saiman dan kawan-kawan mampu meraih medali perak bagi konten kita. Iya, Angga, semoga atlet tanah air dari berbagai cabang olahraga bisa lebih unggul dari lawannya ya. Terima kasih banyak, koresponensian Indonesia, Erlangga Wisnuwaji melaporkan langsung dari Paris, Perancis. Selamat bertugas, dan yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan selama di sana. Terima kasih telah menonton!